Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 Mohon maaf ya hari minggu Tetap kuliah Gak ada ganti lagi Iya pak Iya pak Hari Rabu minggu depan Kemungkinan saya pagi gak bisa Karena ke Jogja Pagi itu Rabu itu Apakah kita ganti Hari minggu depan juga ya Baik pak kami mengikuti Jadwal bapak saja pak Iya oke Hanya sekali minggu depannya habis itu gak ada lagi Pasal ke Jogja Baik pak Oke sekarang Kita mulai Bahas mengenai itu ya pak Bentar ya Ya udah kelihatan Masih gram Halo Iya pak sudah pak Ya oke Pada hari ini Hari minggu tanggal 5 Desember 2021 Hari kuliah pengganti Dari kuliah Rabu kemarin ya Itu lah Rabu kemarin itu saya Ada ujian itu Pelatihan yang Pelatihan yang Dekati di Dikti ya Jadi gak bisa Ikut Kuliah Karena harus Wajib datang itu Ada ujiannya juga Dah sehingga Diganti hari ini Untuk minggu depan Rabu subuh Saya udah berangkat ke Jogja Sampai di Jogja itu Sekitar jam 7an Tapi Belum bisa kasih kuliah Karena hotelnya kan Baru buka jam 12 ya Sehingga Otomatis Saya gak bisa kasih kuliah Rabu Pagi besok ya Mungkin saya Ganti harinya Ganti hari ini Saya pengen lihat Ganti harinya Apakah Bisa hari kapan Kita lihat lagi Nanti aja Kalau gak hari minggu Kalau gak ada waktu lagi Masa hari minggu Hari minggu Depannya Tapi kalau masih bisa Ada waktu Kita ganti Hari apa Karena kalau malam Rabu Malam saya ada kuliah Kami semalam Ada kuliah Jumat malam Misalnya gak tahu Ada cara gak jauh malam Kita lihat aja nanti Jadi Kutlah hari ini Materinya lah Hari Nanti Tajibal Aset Kapten 12 Jadi Tajibal Aset itu Nanti Setelah saudara Belajar ini Saya harapkan Saudara Bisa Mampu untuk Mendiskusikan Karakteristik Evaluation Penamotisasi Dari Tajibal Aset Jadi bagaimana Karakteristik Adil Aset Tajibal itu Dan nilainya Penilaiannya Seperti apa Dramotisasi Jadi Seperti Yang saya jelaskan Sebelum-sebelumnya Tentang penyusutan itu Itu Ada tiga Kelompok Apa Artifah Tetap ya Yang sebenarnya bisa Menduk Kooperasi Perusahaan Yaitu PPA Yaitu penyusutannya Setelahnya Represiasi Kemudian Ada juga Intajibal Aset Artifah Tidak Berujud Dimana Setelah penyusutannya Disebut dengan Amortisasi Dan Yang ketiga Ada juga Yang Semua-sebelum Alam Resorsis Resorsis itu Diberiki Seperti perusahaan Tambang Maka penyusutannya Disebut dengan Istilah Depresi Sekarang kita masuk Intajibal Aset Yang kedua Nanti Istilah bisa Menjelaskan Bagaimana Akutansi Jenis-jenis Akutansi Berbagai Tipe dari Intajibal Aset Intajibal Aset Ada beberapa Jenis Kita jelaskan Dan juga Menjelaskan Isu-isu Akutansi Terkait dengan Pencetatan Goodwill Jadi Itu penting juga Karena di dalam Tipe Masjid itu Yang paling Agak sedikit Apa Rumit Bukan rumit Agak sedikit Banyak Problemnya Itu Goodwill Oleh Lebih sederhana Nanti Istilah bisa Meditifikasikan Prosedur Impairment Dan Penyajian Yang Diperlukan Untuk Intajibal Aset Dan Penjelasan Misal Menjelaskan Accounting Dan Penyajian Dari Item Reset And Development Dan Kursus Sejenisnya Yang pertama Nanti kita Bawa Setelah Intajibal Aset Yang kedua Jenis Setelah Yang ketiga Informan Dan penyajian Dari Intajibal Reset R&D Reset And Deployment Kos Khusus Karakteristik Dari Intajibal Aset Jadi Intajibal Aset Itu Memiliki Karakteristik Sebagai Aktifah Aset Itu Sebagai aset Dia merupakan Resursus Yang diperasai oleh Perusahaan Yang mereka Manfaat Masa datang Disamping Ini Samping Karakteristik Umum Ini Memiliki Karakteristik Khusus Itu Pertama Identifiable Kemudian Yang kedua Itu Resistensi Fisikal Fisiknya Tidak Keliatan Jadi Bisa Didentifikasi Tapi Fisiknya Tidak ada Kemudian Yang ketiga Dia bukan Monitor Aset Monitor Aset Kenapa Perlu dikatakan Bukan Monetary Aset Karena Monetary Aset Itu Punya Kategoristik Fisikal Existensi Ini Tidak Punya Fisik Juga Monetary Aset Itu Seperti Huitang Seperti Apa Lagi Seperti Misalnya Surat-surat Barga Investasi Pada Saham Investasi Pada Obligasi Investasi Investasi Pada Sekuritas Relatif Nah Itu Kan Tidak Ada Fisik Tapi Dia Bukan Taji Beraset Taji Beraset Itu Tidak Bisa Didentifikasikan Fisik Tidak Ada Sama Seperti Monetary Aset Tapi Bukan Monetary Aset Tidak Tidak Bukan Bukan Karena Kalau Monetary Aset Yang Tadi Yang Sebutkan Tadi Itu Misalnya Contoh Kuitan Agang Terkait Dengan Operasional Perusahaan Mendukung Langsung Operasional Perusahaan Digunakan Operasional Perusahaan Kalau Investment Tadi Dia Bukan Pendukung Operasional Perusahaan Dia Set Income Ini Mendapatkan Set Income Bagi Perusahaan Nah Untuk Integible Aset Ini Dia Tidak Berujud Dan Bukan Monetary Aset Fisik Yang Gak Ada Tapi Digunakan Untuk Mendukung Operasi Perusahaan Kalau Gak Ada Integible Aset Perusahaan Gak Bisa Beroperasi Kuncinya Ini Ada Bedanya Antara Monetary Aset Sama Integible Aset Ini Jadi Salah Normal Dikerupakan Sebagai Non Karena Aset Normal Kalau Monetary Aset Kan Bisa Kelompokkan Sebagai Karena Aset Atau Non Karena Aset Nah Tipe-tipe Jenis Tajibu Seperti Misalnya Marketing Relative Perubahan Marketing Ya Puran Customer Puran Puran Customer Puran Berubah Artistik Puran Seni Ya Ada Juga Berubah Dengan Kontrak 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 Itu Pusat Dapat Terminan Untuk Bisa Koloperasi Misalnya Teknologi 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 Ada Beberapa Paten Dan sebagainya Kemudian Goodwill Berubah Ini Jenis 17 Jadi Masih Masih Ada Yang Terminan Akutansi Bersih Beda-beda Ada Sama Dengan Beda Yang Spesifik Itulah Berubah Bagaimana Penilaian Taji Balas Itu Taji Balas Itu Dila Pada Sat Dibeli Dibeli Dicatat E-Cos Kemudian Termasuk Seluruh B-BN Yang Dikorbankan Atau Dikeluarkan Perusahaan Untuk Mendapatkan Taji Balas Ditambah Dengan Espeditur Pengeluaran Untuk Membuat Taji Balas Itu Sehingga Digunakan Keserangan Keinginan Yang Yang Diinginkan Oleh Di pengguna Kemudian Tipi Tipikal Kos Itu Termasuk Seperti Misalnya Kos Yang Dikutilisasi Sebagai Harga Prentagible Itu Termasuk Harga Beli Yang Kedua Yang Ketiga Sering Terkait Dengan Incidental Spend Berbanding Yang Dilihat Rukaan Yang Guna Bukan Bukan Di Krips Itajibus Serai Internal Lali Dibeli Dibeli Melu Pembelian Tapi Dibuat Sial Internal Perusahaan Itu Contohnya Seperti Paten Paten Itu Tidak dibeli tapi di-create di perusahaan sendiri Nanti dia Meng-create produk baru Dipatenkan Dan komputer software Copyright dan trademark Nah Beban-beban perusahaan Di seluruh riset Pasir riset, kos dan Beberapa Pengembangan itu Masuk pasir kos Ada dua, ada expand untuk riset dan Pasir kos, ada juga Deplemen pasir kos Kemudian untuk pengembangan Deplemen kos tertentu Itu dikobilisasi Kali ke Noviability kriteria Itu bisa dipenuhi Telah menuhi Kemudian pada semua notifikasikan beberapa Kriteria spesifik yang harus Dipenuhi oleh Perusahaan sebelum Deplemen kos itu dikobilisasi Ini bagaimana internal Recruit intangible Ini mulai dari Awal projek ya Bukan pasir riset Pengembangan riset Kemudian dikeluarkan BWA Jadi selama masih pasir riset ini Tidak ya Kalau dia Masuk pasir pengembangan Maka BWA yang dikeluarkan selama masa pengembangan itu Dikatualisasi Ya Oleh perusahaan Sebenarnya multisasi intagible ya Intagible itu ada Umurnya terbatas ya Limited left intagible Terbatas itu maksudnya Umurnya ada yang Lima tahun, sepuluh tahun Selesai kontrak ya Ada juga yang tidak terbatas ya Kontrak batas Terus diumortisasi ya Dasematik Diubangan ke Diubangan Sebagai spend Selama umur Lenggara ekonomis Dan Beban umortisasi itu Harus di mereflesikan Pola Faktoran di dalam Dimana perusahaan Mengonsumsi atau menggunakan Aset tersebut Aset intagible tersebut Terang Akun Aset di kredit Dan akun Apa Akumulasi Jadi ada Lalu nyusul Membuat Apa Beban umortisasi Itu debitnya kan Beban umortisasi Kreditnya Itu bisa langsung Ke akun intagible itu Atau bisa juga Masuk ke Akumulasi Amortisasi Bisa ada kemungkinan Langsung mengurangi Harga pulai Intagible aset Atau masuk ke akun Akumulasi Amortisasi Kreditnya Amortisasi Harus Apa Amortisasi Yang dilakukan itu Harus Sebesar Kos dikurangi Dengan Atau disebut dengan Amortisable Kos Jadi kompulisan harus Memopulasi Illimited Left Intagible Setahunan Untuk Diperman Terkait dengan Perman Nah kenapa Karena Kenapa Setahun Karena Intagible itu Ada keterapasin Dalam manfaat ekonomis Jadi misalnya Kalau kita Memperkirakan Umur ekonomisnya 10 tahun Nah Tuan pertama Sudah mulai Apakah Masih 9 tahun Enggak Dengan 9 tahun itu Yang Yang Efektif Misalnya 3 tahun Selain itu Nggak laku Barang dijual Dan sebagai Gambar Fart Bagi perusahaan Maka Itu penting Dilakuan Di setiap Akhir Tahun Nah Bagaimana Kalau Intagible itu Umurnya Tidak terbatas Kalau Umurnya Terbatas Maka Dia Tidak Dilakukan Untuk Amortisasi Amortisasi Jadi Terbatasnya Ya Bisa Digunakan Suatu Saat Tapi Hati-hati Kalau Tidak terbatas Bisa 5 tahun Dia Tidak Berguna Lagi Bisa Aja Maka Sebelah Setahun Setahun Di evaluasi Nilain Ini Tidak perlu Dimalitisasi Itu Harus Dekon Tes Masih Tes Indefinite Life Intagible Di Informa Contest Apakah Masih Ada Umur Nggak Mampak Kromis Masih Datang Misalnya Intagible Kita Buli Nah Di Akhir Tahun Pertama Misalnya Masih ada Berguna Nggak Kedepan Masih Terlanjut Terlalu Pikir Nggak Ada Guna Lagi Diespain Semua Sisa Bukunya Itu Kita Dapat Samburikan Komotasi Tagibol Jadi Kalau Tipe Tagibol Limited Life Tagibol Maka Diakui Pada Saat Pembelian Kapitalisasi Terlalu Kalau Kalau Diakui Hasil Interlal Liquid Maka Diespain Kan Dan Amortasi Selama Morfaat Ekonomis Membandingkan Recoverable Amort Kering Video Kalau Indefinitly Life Tagibol Beli Komotasi Terlal Liquid Itu Diespain Kan Kecuali Untuk Beban Tertentu Yang Unik Kriteria Pengakuan Terkait Dengan Rejim Blancid Karena Kalau Di Indefinitly Tidak Demonstrasi Tapi Harus Lakukan Imperman Tes Sama Seperti Yang Kalau Limited Life Sama Indefinit Life Kita Harus Lakukan Imperman Tes Saya Ketau Ini Sintajib Blancid Pertama Terkait Dengan Ada 6 Kategori Pertama Dari Tj Blancid Pertama Marketing Relative Terkait Marketing Seperti Misalnya Oh Sebenarnya Dan Dab Tuh Kau Lihat Salah Satu Jadi Dari Marketing Seperti Misalnya Adalah Trademark Trademark Ini kan Berubah Marketing Trademark 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 Sehingga Tersama Percaya Seperti Misalnya Kalau Sudara Bikin Kenderaan Pakai Mercedes Mungkin Nggak Laku Tapi Kalau Sudara Beli Trademark Toyota Bikin Mobil Sini Jadi Laku Ya Bikin Mobil Disini Di Indonesia Kita Kan Mobil Seperti Yavanza Itu Kan Dibikin Indonesia Banyak Kompanya Tentu Yang Datang Di Jepang Bukan Nama Toyota Banyak Beli Coba Kalau Bukan Toyota Atau DSU Nanti Nama Baik Malu Pasti Nggak Beli Nggak Percaya Nggak Punya Trademark Dan Trademark Kemudian Merasakan Undang-undang Secara umum Yang digunakan Trademark Atau Trademark Itu Biasanya Lebih Lama Lebih Lama Dan Bisa Dilanjukan Dengan Penggunaannya Bisa Lebih Lama Bisa Lama Bisa Nggak Tengah Kontrak Dan Harga Beli Kepitalisasi Kepitalisasi Dia Gak Pernah Dari Trademark 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 Karena kan bisa Jadi diperpanjang terus Bisa digunakan kapanpun Terutama itu terantung kontraknya Kalau kontraknya terutama itu dipakai 10 tahun Mungkin 10 tahun Tapi kalau terutama itu bisa jarang Banyaknya mereka Terus-menerus diperpanjang Terutama dengan customer Contoh seperti misalnya Customer list Ini ada daftar customer Misalnya kalau data Data kepada perusahaan Misalnya PTA mempunyai Tentang-tentang sahabatnya Lengkap Nama, indika, alamat Suara lahir Sekarang itu lebih gampang Kalau dia minta nombor indika Dari customer Dicatat langsung Alamat, tempat tinggal dan sebagainya Karena TV semua hidup Tentang-tentang sahabatnya Jadi itu seperti juga Order of production backlog Dan bisa Contraktual non-contraktual customer Resensif Dan seperti Pengurangan yang dapat untuk memperoleh Customer list itu Itu bisa kualitas Semuanya Nanti Nanti Demonstrasi Tentang-tentang sahabatnya Karena kan ini umurnya terbatas Contoh misalnya Green market EG Memperoleh Customer list Customer list Dari Dari Besar juga Karena media itu banyak Informasi tentang People Langkahnya dijual Itu 6 juta dolar Biasa juga harga mahal 1 Juni hari 2019 Green market Itu yang perkirakan Bisa dapatkan benefit dari Informasi yang ada dalam Customer list itu Selama 3 tahun Nah catatan Pembelian dari Customer list Dan Amonstrasi Customer list Untuk 6 tahun Itu dimana Metode-nya lah Metode Soalan Terus lurus Soalan Ya Tuh Jadi Jurnalnya dah Customer list 6 juta Sebagai aset Pembusan Tajibol Kemudian case 6 juta Berarti Sama remotisasi Kalau dia umurnya 3 tahun Berarti 6 juta Berarti 3 Setiap 4 juta Per tahun Pada Customer list Ini langsung Mengurangi Tajibol Maksudan Bisa juga Akumulasi Akumulasi Amortisasi Dari Tajibol aset itu Lalu langsung Customer list Bisa juga Karena Tanda bintang Ini bisa juga Akumulasi Amortisasi Itu Terserah Pusat menggunakan Konsisten Yang berikutnya Artis Artistik Jadi terkait dengan Kain seni Misalnya Plays Literary Wars Musical Wars Pictures Fotograf Video juga Dan artificial Material Contoh paling itu Kalau sudah Apa Upload YouTube Terus Ambil lagu-lagu Dari Dari Penyanyi lain Nanti Kena Apa Ini Klaim Kerajaan ini Pak Cipta Pak Cipta Terpirek Jadi Dijamin oleh Selama 70 tahun Jadi Seumur Kreatornya Misalnya Umur Penciptanya 70 Nanti Tambah 70 tahun Lagi Berarti 140 tahun Jadi Mungkin Setelah Misalnya Misalnya Gini Umur 35 Sudah Meninggal Berarti Setelah Meninggal Tambah 70 tahun Lagi 70 tahun Lagi Hak Cipta Nanti Dimasukkan Ke waris Ini Yang namanya Passive income Di sini Sampai Kapanpun Kita Terima Hak Cipta Kualisi kita Ada juga Hak Cipta Di bawah Lembaga Hak Cipta Jadi Semua Produk Selalu Didaftarkan Ke Hak Cipta Itu Nanti Orang Barat Ke Lembaga Itu Lembaga Itu Men-Transfer Ke Sudah Ya Yang dapat Video Di situ Ini Bukan Penggunaan Langsung Ke Penyarang Tapi Ke Lembaga Itu Selanjutnya Kalau Sudah Youtube Itu Membuat Hak Cipta Itu Misalnya Dari Monetarisasi Video Sudah Itu Sekian Potong Untuk Hak Cipta Misalnya Kalau Dapat Misalnya 1000 Dolar Mungkin 30 Dolar Dipotong Untuk Hak Cipta Di Youtube Ditransfer Oke Beda Cipta Kan Itu Punya Daftar Cipta Ini Bisa Di Youtube Kematon Berasa Dimonetisasi Tapi Leskos Itu Jadi Semua Ini Konversasi Atau Di Defense Bisa Juga Konversasi Expand Selama Mampak Dukerumis Itu Jika Kurang Dari Legal Life Kontrak Kontrak Contoh Seperti Misalnya Franchise Franchise Contrak Contrak Untuk Membeli Hak Hak Produk Dari Principal Franchise License Agreement Constraks Permit Disini Untuk Membangun Workcase Right Service Or Supply Kontrak Franchise Itu Dimana Umur Terbatas Jadi Kalau Sudah Mau Buka MacD Di Indonesia Harus Beli Franchise MacD Selama Berapa Lama 3 Tahun Panjang Terus Panjang Panjang Atau Sudah Buka Ini Yang Dipermat Atau Buka Apa Lagi Yang Indomaret Seperti Itu Bisa Sudah Tekan Kontrak Pertawa 3 Tahun Panjang Panjang Terbatas Sehingga Harus Diamortisasi Ok Proportisasi Ada Definite Or Indefinite Proportisasi Tidak Terbatas Sehingga Tidak Perlu Dirobotisasi Jadi Indefinite Life Terlalu Perpanjang Perpanjang Terus Yang Terkait Dengan Teknologi Seperti Misalnya Paten Dan Juga Trademark Trat Skrip Granted By Comfort Body Jadi Ini Kalau kita Jual sama Dijual Pemerintah Pemerintah Mengut Hak Paten Itu Nanti Diberikan Penulis Penciptaan Pemerintah 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 Holt Diberikusif Itu Digunakan Biasa 20 Tahun Dan BMP Kompetisasi Pembeli Paten Itu Dan Berbapan R&D Cost Dan Indefinite Cost Itu Jadi Sebelum Achieving Economic Viability Jadi Diamotisasi Selama Umur Umur Kontrak Kalau Kontrak 20 Tahun Selama 20 Tahun Diamotisasi Diberikan Untuk Pemerintah Paten Diamotisasi Il extramtisasi ounded Pit Terima kasih. 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 yang cetak investor harga pasarnya jadi sehingga ada selesai kan 50 ribu itulah jadi si di mata investor aset investasi yang telah dibeli lapangkuannya nanti ada muncul goodwill lapangkuan investasi itu, ada goodwill 50 ribu ya lah goodwill 50 ribu ni akan di di amortisasi eh, kalau murah tidak terbatas tidak ada amortisasi, cuma tiap tahun dia lakukan impairment nah goodwill itu pertimbangkan membuat umur tidak terbatas sehingga tidak harus di amortisasi setiap tahun itu lakukan impairment apakah jadi penuh nilai itu tidak ya, kemudian harga pembelian kurang dari ini bisa jadi misalnya contoh ini tadi kan harga bersih per value-nya kan 30 ribu ya 30 ribu ni nah ini kalau perusahaan itu belinya 300 ribu berarti dia kan untung sebenarnya harga pasal 30 ribu dari 30 ribu ya untung sedangkan untung amat karena ini lebih perusahaan itu tidak ada maka kalau itu terjadi biasanya apa akan mengurangi harga beli itu dikurang dengan revenue on net asset diperlukan ya sehingga mungkin nanti dia cas lagi atipatat yang terima itu oleh pulusan ya lalu jumlah itu dicatat sebagai keuntungan bagi pembeli dari pembeli bagaimana kita membuat implement tangible asset tangible asset jadi setiap tangible asset di implement perusahaan perusahaan tidak mampu untuk merecover keringamon asset tersebut dengan melalui penggunaan asset itu apapun dijual maka saya itu di implement ini adalah prosedur spesifik untuk pencetatan diperman tergantung pada jenis intanggible asset apakah ada umur terbatas atau tidak terbatas ini prosedurnya jadi aturan yang bisa terapkan dalam memperman PPA dan dekuitment juga bisa terapkan untuk intanggible dengan limited live tapi ada beda bedanya mungkin per value dari intanggible asing mungkin tidak ada kalau menghitung coverable amount ada dua itu menang per value atau per value in use mungkin per value less cost bisa mungkin tidak ada susah terperoleh karena tidak punya pasal spesifik jadi kalau sudah punya intanggible boleh jual itu salah punya spesifik jadi sudah jual semua perusahaan saudara PPA ketiga misal contoh sudah franchise dengan MACD terus jual MACD saja franchise dari PPA lain daripada itu tidak ada mau kalau mau dijual semuanya untuk PPA dan selamacem set ini contohnya jadi kita bandingkan antara kering amount dari buku dengan reka perable amount perable amount kita pilih diantara mana lebih tinggi antara per value less cost to sell per value in use kalau ada contoh contoh jadi misalnya perusahaan lers lers itu memiliki patent patent untuk bagaimana menambang maestrak oil dari pulit bumi dari mungkin dari pulit bumi betul-betul batu dan sebagainya gunung batu dengan dari buku 5 juta pada akhir 2018 ini memiliki patent ini sayangnya beberapa tahun terakhir ini itu itu tidak ada apa tidak ada penambangan discovery yang dilakukan dari soil teknologi ini memiliki teknologi karena memiliki apa memiliki soil teknologi yang menunjukkan bahwa patent adalah mengalami impairment ini tidak hasil hasil tamangnya tidak begitu bagus ya sehingga dia memutuskan untuk menunjukkan retirement untuk patent perasakan value indius karena kalau retirement menggunakan fair value susah karena tidak ada harga pasarnya maka digunakan value indius jadi kalau gunakan fair value susah ini value indius digunakan dan saya mempikirkan value patent value indius patent 7 juta dolar juta euro sebabkan diskon dibesarkan diskon disespected netfeature kesko selama umurnya semua patent jadi ini tidak dikenal kita ini digital disini digital dibandingkan dengan bukunya 5 juta jadi mana digital itu dia misalnya isa umur patent 5 tahun ke depan berapa itunya memberikan netcase pro bagi perusahaan di perusahaan video kan nampak 2 juta karena pikiran mendapatkan netcase video itu kecil ya ke depan juga jadi impairment loss 3 juta jadi jualan boleh lah loss impairment pada patent 3 juta ini kalau patentnya ada kumulasi amortisasi jadi perusahaan amortisasi dibuat langsung ke patent di loss on impairment 3 juta pada patent jika patentnya itu jadi berapa sekarang jadi 2 juta 2 juta terjadi reversal of impairment loss dari recovery ini misalnya value repaten setelah impairment 2 juta ini 2 juta karena 3 juta pada dikurangi terapakan nilai perpunyanya 2 juta 2 juta itu jaga seumurnya 5 tahun berarti penyusutan pertamanya berapa 2 juta bagi 5 berarti 400 ribu amortisasi expand dan kering dari buku setelah lakukan impairment sebagai berikut jadi misal 2019 ini impairment ini 2019 ini tahun 2019 ini tahun 2019 jadi awal 2019 impairment 2019 itu nanti dia ngakui beban monetisasi 2 juta dibagi 5 400 ribu dari buku di akhir tahun 2019 2 juta dikurang peratus dapat 1,6 juta dan terus ya sampai 2003 akhir tahun 2005 dari bukunya 0 dia 5 kali 5 kali dikurang depresasi 2019 2021 22 23 5 tahun dari awal tahun 2020 berdasarkan improving kondisi jadi diperbaikilah kondisi dari patent itu sehingga teori kenaikan patent itu 1750 tahun awal 2020 setahun setelah itu kita lihat di akhir tahun 2019 berapa itu 1,6 1,6 melakukan perbaikan improve kondisinya sehingga naik nilai dari 1750 di akhir tahun 2001 awal tahun 2020 jadi naik berapa 150 berarti ini kan terjadi recovery 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 itu dia akan mencatat patent 150 kenaikan dari 1,6 di 150 pada recovery of improvement loss dia kan sudah ada impairment loss tadi ini dia soal impairment loss nanti di apa patentnya ditambahkan lagi RM90 recovery of impairment loss bagaimana kalau impairment itu dilakukan untuk terjumpa tidak terbatas seperti bisa good build jadi harus diuji apakah impairment jadi paling tidak setiap tahun tidak setiap tahun ya impairment adalah sama seperti lakukan untuk limited life intangible yang tadi sebelumnya itu tetap membandingkan apa harga problem mount intangible itu dengan nilai bukunya berapa kalau kalau good build kan masih value ini juga tidak pasarnya jadi di hitung unang lagi harga pasar dari perusahaan itu jadi hitung berapa value indusnya dengan melakukan persevere dari potensi merkex plus susah umurnya itu berapa contoh misalnya contoh misalnya aircon radio membeli broadcast licens seragak digital licens itu bisa berpanjang setiap 10 tahun aku radio ini telah mempanjang licens dua kali ini minimal cost pada harga minimal cost sebabkan perkirakan ke-10 itu adalah last definitely boleh tidak last definitely maka aku melaporkan licens dari indefinite live live 17 set jadi akhir ini BCG memutuskan untuk melakukan apa dari ini dari dari apa licens ini terus akan option terakhir yang itu mempengarakan pervelu 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 500 ribu 500 ribu ya sebabkan di buku berapa berjuta ya dapat pervelu 500 ribu ya dia menggunakan apa pervelu apa kan bukan pervelu ini menggunakan pervelu pervelu agak agak pasar agak pasar dari dari licens itu pervelu yang berikutnya pervelu goodwill yang goodwill goodwill ke sedikit umit dia pulisan harus menguji goodwill yang tidak setiap tahun umurnya meskipun tidak terbatas tapi bisa goodwill itu tidak tahun tertentu dia berhenti yang ada manfaat lagi kadang enggak ada gudul enggak ada masalah artinya pusat itu mendapatkan pendapatan sama kata industri berarti kan kodil enggak ada hati itu ada kalau seadanya ke depan perusahaan mendapatkan labah data kata industri kalau enggak ya tinggal lebih 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 lakukan pada test screenwriting unit itu setiap bagian akan muncul kedua gitu ya jika screenwriting unit itulah bisa smallest indetifiable group whatsapp yang bisa memperoleh casepro estimasi micro problem untuk goodwill environment bisa berdasarkan pada video indius ya bisa menggunakan per video karena pasal guru enggak ada menggunakan video indius ya jadi kalau dalam budi itu beda sama di apa tiba tetap tajibal aset tajibal aset itu kalau sarinya apa ala turun itu naik lagi itu bisa direcovering itu termasuk juga yang bukan godil tajibal tadi direcovering ini kan bisa recovery masih kalau dia bukan godil recovery kalau dia turun recovery gak bisa turun menaik gak bisa turun gak bisa naik lagi itu impairment godil itu beda sama tangible sama tangible jadi godil itu reversal are not permitted di transinkan reversal recovery bisa dulu 10 nilai itu lalu turun jadi 8 jadi kan impairment 8 sekarang lagi 11 nah itu gak boleh kita ini 8 boleh dinaikkan lagi 8 terakhir 8 kalau godil kenapa seperti itu karena godil itu masalah faham ini gak pasti contoh misal contoh misal kok call buy call buy IG bagi 3 divisi ya divisi itu dibeli pembusannya beli satu divisi namanya product 4 tahun lalu 4 lalu beli itu harga 2 juta dolar nah soalnya peribadi pengalaman itu itu operating loss selama 3 tahun terakhir 3 kuartal terakhir lagi terus sehingga management ini sedang melakukan review dari divisi case genet tinggal need itu tujuan melakukan annual implement test jadi hasil list dari net aset divisi print ini termasuk juga terakhir yang goodwill 100 ribu dari pembelian pertama kali dulu ini properti goodwill inventory riskable cash undisible ini 2,4 juta nah kerubungan ini kan ini nilai nilai buku kan perusahaan ini memutuskan untuk melakukan coverable apa menentukan coverable mon revisi itu sebesar 2,8 juta dari kulit industri di di kini gak ketahui kulit industri angka udah di given nah kemudian bukunya kan 24 24 ini bukunya nah buku itu dibandingkan dengan recoverable mon karena dipakai 27 8 juta yang ini gak di ketahui nilai jadi ada informen kenapa harga pulih pulih industri lebih tinggi pada harga bukunya 30 diakui mereka kalau seandainya apa itu kan 1800 ya 24 ya kalau 1900 berarti ada informen berapa sebesar 500 sehingga dibuat jurnal loss informen 500 ribu pada goodwill turunkan kalau perhatikan kalau setelah depan itu terjadi kenaikan goodwill itu kenaikan 700 itu gak daki kalau sekali turun turun aja boleh naik lagi itu goodwill itu goodwill nah bagaimana penyajian tangible asset di laporan keuangan jadi perusahaan harus melaporkan saat pisah seluruh tangible asset dari goodwill goodwill laporan itu sama terhadap laporan PPA ekor peralatan aku dah kontrak itu tidak normal ditunjukkan untuk tangible laporan laba logi berubah berubah jadi pulsa itu harus melaporkan dengan keuangan itu abeban mobil mobil dari versi 17 selain ikut duel saat pisah dengan income laporan keuangan itu harus termasuk juga mobil selesai spend setiap jenis asset berikutnya R&D R&D cost itu ada beberapa pengakuan R&D biasanya kalau diikutansi kan di spend semua riset di riset di gantung kondisinya bisa respen bisa enggak itu berhasil pengambangan pengembangan patent copyright seperti produk proses ide formulasi formula komposisi atau detail CWO perusaha menghabiskan menghabiskan beberapa jumlah R&D misalnya ini data empirikal di Amerika jadi perusahaan yang paling banyak R&D itu perusahaan Volkswagen mobil VW VW Jerman yang kedua Toyota yang ketiga Samsung 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 jadi penjualan penjualannya kalau yang R&D yang ini sebelah kanan jadi R&D itu yang paling banyak mobil perusahaan ini perusahaan Ross 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 kemudian yang kedua perusahaan Intel yang ketiga itu ini gambaran saja memberikan data riset cost harus di expand saat dijadinya kalau development cost itu gantung bisa ya bisa tidak gantung aja kalau hasilnya hasilnya itu bisa di apa dikembangkan lagi bisa masuk ke produk yang sekelah ekonomi bisa di kembangkan maka development cost di monetisasi ditanggungkan kalau enggak di expand kan juga ke organisasi dimulai ketika projek atau selesai projek selesai dan siap untuk menghasilkan aktiviti di expand aktiviti bisa 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 juga realisasi seperti yang rendi itu enggak rumit berapa selesai oh ya apa kos terkait dengan rendi itu seperti material perhatian fasilitas overhead berapa gaji dengan pembelian tangible berapa kontrak services dengan direct kos kos langsung itu masuk BTP eksperitus bisa konsumsi long reset facility digunakan dalam projek yang sekarang dan ke depan dikobilisasi dan dikobilisasi R&D posisi R&D dikobilisasi 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 dan dikobilisasi sebagai R&D eksper kemudian jenis pengeluaran lagi pembelian material itu digunakan dalam projek R&D lagi subventory dikobilisasi 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 riset dan staff yang tinggal dengan projek itu tidak kili sebagai spend riset kos termasuk kontrak dengan Arizona dan sebagainya sebagai pita berlambat untuk kos rendi tapi itu 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 kos untuk menguji prototype desain modifikasi lagak lagak teman lagak lelaki lagak lelaki ikuti seleri dati sebagai spend for some marketing selagi sebagai spend ikuti seleri dati sebagai spend ikuti seleri dati sebagai spend kemudian juga commission to staff marketing bagian spend sebagai spend operasi kalau kos yang kos yang sama terkait dengan total rendi kos seperti startup kos in operation kemudian initial operating as loss operating as sinko bagaimana penyajian R&D bisa harus mendiskloss mengungkapkan total rendi di dalam laporan keuangan di sini di September ada turnover ada cost sell gross profit selling spend ada di sini di 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 operasi jadi dapat sampaikan jadi materi ini adalah yang paling rasanya komplek itu goodwill selidihnya sih tidak ada masalah ya simple simple aja ya berarti sudah tahu apa berapa BBR skriptalisasi berapa yang harus di expand kan kemudian juga apa nama integible nya integible itu kalau disusulkan apakah mengurangi langsung ke harga perulihannya atau masuk ke akumulasi komotisasi bisa boleh pilih berapa saat implement tes untuk integible itu lebih besar menggunakan feel in use recoverable dibandingkan dengan reduku ya dan untuk integible hasil lain kalau ada recovery tapi kalau reduku tidak ada recovery sekitar turun turun aja tidak ada recovery tidak boleh naik lagi kenapa karena integible itu termasuk sangat abstrak sulit mempedisi lebih pas berapa distribusi dalam pendapatan masa datang itu saja dapat saya sampaikan persempatan ini jadi kita sudah apa waktunya ada satu jam lagi disini disini silakan bertanya ya kalau ada pertanyaan silakan saya cuba buka dulu apa buka videonya saya mau mau screenshot silakan iya pak buka videonya ya videonya siapa itu si tiktok cuman 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 saya hitung ya sampai tiga senyum ya satu siapa yang belum Belum nih, Faizah belum Si Pak Kurozi Belum ya Si Dia belum Si Minerva Belum Minerva Itu apa Asisten Pindah Pak Deddy Pak Siapa? Pak Deddy Pak Masuk terus kan Masuk terus ya Masuk Pak Si Tamara silahkan buka videonya Tamara sama Dia Tamara dia buka videonya Saya izin pindah ke HP sebentar Pak Saya gak bisa Dia tolong dibuka video Pak Kurozi Pak Kurozi juga Kurozi dibuka videonya Pak Kurozi Iya Pak Sebentar Lemot Pak Iya I I I I Terima kasih. 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 atas keadirannya dan maaf juga karena telah menganggu hari liburnya hari minggu tak kuliah tapi kondisi itu tidak bisa saya hindari ya karena waktu saya penuh sekali Senin sampai Jumat ya kalau ada berapa ganti ya terpaksa kalau tidak malam, kalau tidak hari minggu Sabtu pun sekarang sudah penuh pagi besok malam pun kadang sudah rapat juga malam jadi Rabu Kamis ada kuliah malam Senin itu kadang-kadang ada rapat malamnya juga dan serasa ada rapat malam Jumat rapat malam minggu depan itu kalau seandainya nanti hari Misa sering malam masih kosong, nanti saya hubungi kita ganti Rabu depan itu dengan kuliah malam kuliah malam bisa mulai jam 7 8, 9 jam 9 lewat jadi mudah-mudahan bisa kita kuliah pengganti tidak hari minggu ya hari biasa tapi itu pasal malam ya begitu dapat sampaikan maaf sekali lagi ya nilai surat sekarang saya periksa ya mudah-mudahan nilainya bagus-bagus semua ya harapan saya nilai surat bagus semua tidak apa sampaikan waktu itu silakan pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak 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 Terima kasih.